Penyidik kejaksaan negeri Kabupaten Madiun memastikan akan serius menangani kasus dugaan korupsi proyek kolam. Secara maraton, pihak-pihak yang terlibat diperiksa oleh tim penyidik. Sedikitnya sudah ada puluhan orang menjadi terperiksa atas kasus tersebut. Kali ini tim penyidik pidana khusus kejari Kabupaten Madiun memanggil tim pendamping desa Sukosari, Kecamatan Dagangan dan Gemarang. Pendamping desa tersebut diperiksa di ruang berbeda. Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah saksi dipanggil sejak pagi hingga siang hari terkait pembangunan dua kolam mangkrak tersebut. Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Madiun Aryo Wibowo mengatakan, Secara maraton, tim penyidik telah memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dalam pembangunan kolam tersebut. Saat ini dari proyek kolam desa Sukosari, Kecamatan Dagangan telah diperiksa sebanyak 22 saksi dan terkait proyek kolam desa Gemarang penyidik telah memeriksa sebanyak 14 orang. Sehingga total ada sekitar 36 saksi yang sudah dimintai keterangan. Perkara kolam ini kita sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi yang terkait. Khususnya yang pertama terkait masalah pihak-pihak desa sudah kita lakukan pemanggilan, terus meningkat kita ke saksi-saksi dari Kecamatan. Yang dari desa ini sudah kita panggil dan plus satu dari Kecamatan ada beberapa orang sudah kita lakukan pemanggilan. Kecamatan penyidikan ini total keseluruhan dari dua perkara ini yang perkara dari indagangan ini sekitar 22 orang sudah kita lakukan pemanggilan. Terus yang terkait di Gemarang ini sudah kita panggil sebanyak 14 orang. Terkait masalah untuk tidak lanjutnya, kita melakukan pemulisan terhadap orang-orang terkait ini, kita tiap hari melakukan pemulisan terhadap hal itu. Karena kita juga keterbatasan dengan tim sama kekurangan ini juga banyak kesibukan. Sehingga kita tidak hanya fokus terhadap perkara itu saja, sehingga indagangan terkait pemulisan sudah kita maksimalkan. Mudah-mudahan nanti terkait pelaksanaan ini segera terus selesai. Meski status kasus ini telah naik di tingkat penyidikan, hingga kini Kejari Madiun belum juga menetapkan status tersangka atas dua kasus tersebut.